Welcome to Draw My Life Indonesia Survei menyatakan bahwa banyak nih yang nonton tapi belum subscribe Sekarang yuk pencet tombol subscribe Iya tombol yang merah itu dan juga tekan loncengnya Terima kasih atas partisipasinya karena lonceng anda bahagia kami Virsa Besari Virsa Besari atau yang lebih sering disapa sebagai Bung Virsa Virsa dikenal sebagai penulis sekaligus musisi kelahiran Bandung pada 3 Maret 1984 Di usia remaja ia sudah mendalami dunia musik Kecintaan Virsa terhadap musik begitu besar Ketika dirinya SMA ia begitu mengagumi gitaris band Nirvana Kurt Cobain Setelah lulus SMA kemudian Virsa memutuskan untuk membuat band lokal bersama teman-temannya dengan aliran punk Bandnya pada saat itu tidak begitu mengalami perkembangan Sehingga Virsa pun memutuskan untuk melanjutkan kuliahnya pada jurusan sastra Inggris di STBA Yapari ABA Bandung Di kampus Virsa juga tergabung dalam kegiatan unit kegiatan mahasiswa atau UKM di bidang musik Yang membantunya mengasah kemampuan musikalitasnya seperti memproduksi dan menciptakan lagu Lulus kuliah, Virsa memilih untuk bertekad mengikuti passionnya kembali di dunia musik Di tahun 2009, ia kemudian membujuk orang tuanya untuk menjual mobil dan membangun studio musik yang ia namai Tracking Away Virsa saat itu akhirnya menjadi sound engineer yang banyak menggarap musik-musik dari band lain Dari pengalamannya menjadi sound engineer ini, kemudian wawasan musik Virsa semakin luas Berhenti dengan studio musiknya Virsa selanjutnya mulai membangun karir bermusiknya sendiri Di tahun 2010, Virsa membuat band Scream beraliran emo bersama teman-temannya yang bernama Hail Ferris Dengan lagunya yang berjudul Jiwa Yang Terpasung Band lainnya yang Virsa bentuk ialah Eat Well Earl atau EWW dengan lagunya yang berjudul Standing Next To You Di tahun 2011, Virsa menggandeng penulis Faji Brand dan seniman visual Futih Al-Jihadi Dalam membuat proyek bernama Revolver Project yang mempersembahkan karya sastra musik visual Group band EWW akhirnya pun harus bubar karena teman-teman Virsa saat itu memutuskan untuk menikah Kemudian ia mulai membuat lagu-lagu balada Di tahun 2012, Virsa memberanikan diri dengan memulai karir solonya Virsa kemudian merilis album berdananya berjudul 11.11 yang dirilis di Braga Cafe, Bandung Album 11.11 Virsa diciptakan karena terinspirasi dari kisah asmaranya dengan perempuan di masa lalu Dimana setiap pukul 11.11, keduanya akan saling bertukar pesan dan menyampaikan harapan Salah satu andalan dalam lagu ini adalah Melangkah Tanpamu Album berdananya ini bernuansa folk patah hati yang kemudian mulai populer di kalangan anak muda Khususnya anak muda Bandung Perjuangan Virsa untuk menjadi musisi jalur independen memanglah tidak mudah Virsa sempat nekat membuat showcase menggunakan modalnya sendiri dengan penonton sebanyak 200 orang Nama Virsa besari kemudian semakin dikenal lewat lagu April Yang sebenarnya ia ciptakan di bulan Maret untuk seorang wanita bernama April sebagai kado perpisahan Virsa pernah merasakan patah hati luar biasa karena ditinggal menikah oleh orang yang dikasihinya Ia bahkan sampai memutuskan untuk vakum dari dunia musik dan menjual alat-alat musik di studio musiknya Demi menenangkan diri, Virsa memutuskan memulai perjalanannya keliling Indonesia selama 8 bulan lamanya Lewat perjalanan ini, kecintaan Virsa terhadap karya sastra dengan membaca dan menulis semakin tumbuh Apalagi semenjak mengunjungi bagian timur Indonesia, Pulau Buru Di atas sebuah kapal, Virsa bisa merasakan menulis dan membaca dapat menghilangkan kebosanannya Tulisan-tulisan Virsa banyak ia tuangkan melalui berbagai media sosial Seperti blog, Instagram, dan Twitter bahkan menjadi buku Dari perjalanannya mengelilingi berbagai tempat di Indonesia Virsa mampu melahirkan sebuah buku berjudul Arah Langkah yang diterbitkan di tahun 2018 Yang mana buku ini menjadi buku keempat yang berhasil Virsa rilis dan tembus menjadi bestseller Sama seperti karirnya di dunia musik, dulunya juga tidak mudah bagi Virsa untuk menembus dunia penerbitan Ia kerap ditolak para penerbit untuk menerbitkan karya pertamanya Ia membutuhkan waktu 3 tahun sampai buku pertamanya yang berisi rangkuman kisah-kisahnya dari tahun 2012 sampai 2016 Akhirnya diterima salah satu penerbit dan berhasil dinikmati para pembacanya Dari buku pertamanya tersebut barulah mulai berdatangan penerbit buku yang menawarkan kerjasama pada Virsa Sampai saat ini Virsa sudah menerbitkan 6 buku sejak 2016 hingga 2019 Antara lain Garis Waktu, Konspirasi Alam Semesta, Catatan Juang, Arah Langkah, 11-11, dan Tapak Jejak Menariknya, buku kelima Virsa berjudul 11-11 merupakan daur ulang dari album pertamanya yang berjudul Sama Namun kali ini dikemas dalam kumpulan 11 cerpen Kecintaannya pada buku bahkan ia dedikasikan dengan mendirikan sebuah komunitas buku di Bandung Bernama Komunitas Pecandu Buku bersama seorang blogger Awe Angesti pada 18 Juli 2015 Dalam perjalanan karir musiknya, Virsa bisa dibilang produktif dan karya-karyanya pun semakin dikenal masyarakat Indonesia Ia berkolaborasi bersama musisi senior sekaligus legendaris Indonesia Yaitu Iwan Fals dan Once Michael dalam proyek lagu Ibu Pertiwi yang digunakan sebagai soundtrack film bumi manusia Sampai 2020, Virsa sudah merilis 4 album antara lain 11-11 di tahun 2012 Tempat Aku Pulang di tahun 2014 Konspirasi Alam Semesta di tahun 2015 Dan yang terbaru ialah album 2020 yang memiliki makna tahun 2020 Album terbaru itu berisikan 16 lagu dengan 12 lagu lama dan 4 lagu baru Di tahun 2018 hingga 2019, Virsa juga banyak tampil dari panggung ke panggung Khususnya di acara musik anak muda seperti festival musik, pensi sekolah maupun kampus Serta tur albumnya dari kota ke kota Virsa semakin dikenal di level nasional Khususnya lagu-lagu galaunya yang hit seperti lagu kolaborasinya bersama Tantri Sundari Yang berjudul Waktu Yang Salah Lalu peluku untuk pelikmu yang dijadikan soundtrack untuk film garapan Ernest berjudul Imperfect Serta celengan rindu yang kembali hits di tahun 2019 setelah dirilis sejak 2014 Pada awal tahun 2020, Virsa sempat mengadakan konser di Annex Building Jakarta Sebelum dirinya rehat dari panggung musik yang bertajuk konser menuju istirahat Antusias penikmat musik Virsa begitu besar hingga tiket konser ini habis terjual 2 minggu sebelum konser digelar Selain berkarya melalui musik dan buku Virsa juga aktif melalui channel Youtubenya yang kini sudah mencapai 2,6 juta subscribers Dengan mengunggah video-video perjalanannya dari gunung ke gunung melalui ekspedisi atap negeri Virsa juga seringkali memberikan tips dan trik serta berbagi kisah tentang perjalanannya menjelajahi gunung Kita juga bisa melihat karya tulisan pendek Virsa serta berinteraksi dengannya melalui laman Twitternya yang kini memiliki 8,5 juta pengikut Itu dia kisah perjalanan Virsa Besari dalam berkarya Virsa memulai karirnya dengan tidak mudah Namun ia selalu yakin dan tetap produktif dengan apa yang ia kerjakan Hingga sekarang karya-karya indahnya berhasil dikenal lebih banyak orang Terima kasih telah menonton! Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir Jangan lupa like, subscribe, dan komen di kolom komentar Apabila ada tokoh atau artis yang ingin kalian tonton selanjutnya Jangan lupa like, subscribe, dan komen di kolom komentar